Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sinta Sintia Dari kelas 2C Disini saya diberikan tugas oleh Profesor Dr. Rajayani Nuraini SMA Dan asistennya Yaitu Dr. Muhammad Rendi Aridhayani SMA Disini saya diberikan tugas Untuk mereview materi Tentang bab 4 Hubungan sebab akibat Penentuan subjektif Yang dianggap sebab adalah Apa yang oleh pelaku dapat Diketahui atau diperhitungan Kirakan bahwa apa yang Dilakukannya itu secara umum Dapat menimbulkan akibat seperti itu Jadi pandangan Atau pengetahuan Pelakulah yang Menentukan akibat dari suatu sebab Tokoh pandangan ini Adalah Von Chris 2. Penentuan objektif Yang dianggap Penentu Atau Sebab adalah keadaan Atau kejadian adalah Pengetahuan hakim Yang didasarkan pada suatu keadaan Yang secara umum dapat diketahui Teori kausalitas dari Von Chris Teori adequate atau Kausalitas Adalah bukan teori kausalitas yang murni Karena Yang menjadi ukuran Sebab dari suatu akibat Adalah pengetahuan pelaku yang Dapat Mengira-ngira Atau membayangkan Akan terjadinya suatu akibat Selanjutnya Ada tinjauan terhadap teori kausalitas Dari teori-teori Tentang kausalitas Yang dianggap Paling mendekati Kebenaran Adalah teori adequate Atau kasualitas Tetapi Untuk menggunakan teori ini Perlu mendapatkan penambahan Yaitu adanya Unsur kesalahan Dari pelaku Dalam melakukan Perbuatan atau kegiatannya Oleh karena itu Teori ini Von Chris ini Dianggap Sesuai dengan Jiwa hukum pidana Yaitu dapat Melindungi Kepentingan hukum Terhadap Perbuatan yang Hendak Memperkosanya Atas dasar itu Hukum pidana Harus Membuat Pagar Atau aturan Terhadap Tindakan Atau perbuatan Yang mendatangkan Kerugian Kelemahan Teori ini Adalah Terlalu banyak Menggunakan Istilah Yang tidak Terang Atau kurang jelas Seperti kata-kata Kadar Biasanya Pengalaman manusia Pada umumnya Dan lain-lain Selanjutnya Ada teori Kausalitas Dalam hal Tidak perbuatan Muncul dalam Delik Omisi Dan Delik Komisionis Per omision Ninem Komisa Yaitu Delik yang dilakukan Dengan cara Tidak Berbuat Terhadap Hal ini Ada beberapa Pendapat Yaitu Tidak 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 Mungkin Orang Yang Tidak Berbuat Akan Menimbulkan Akibat Pendapat IPA Pendapat Ini Tidak Dapat Dipergunakan Dalam IPS Khususnya Ilmu Hukum Pidana Ukuran Dari sebab Adalah Perbuatan Yang Paling Positif Yang Dilakukan Oleh Pelaku Sebab Adalah Suatu Yang Dilakukan Jadi Teori Ini Juga Tidak Dapat Diterima Dalam Hukum Pidana Karena Bukan Yang Paling Positif Yang Menjadi Ukuran Melainkan Yang Ada Hubungannya Antara Sebab Dan Akibat Sebab Adalah Perbuatan Yang Mendahului Akibat Yang Timbu Teori Perbuatan Sebelumnya Contohnya Penjaga Wessel Atau Rel Kereta Api Yang Menyebabkan Kecelakaan Kereta Api Karena Tidak Memindahkan Wessel Ketika Kereta Lewat Menurut Teori Ini Yang Menjadi Sebab Adalah Apa Yang Dilakukan Oleh Penjaga Atau Petugas Wessel Tersebut Teori Ini Tidak Dapat Memuaskan Karena Tidak Ada Hubungan Antara Jabatan Dengan Akibat Yang Timbul Seseorang Yang Tidak Berbuat Dapat Disebut Sebab Dari Suatu Akibat Apabila Pelaku Mempunyai Kewajiban Hukum Untuk Melakukan Suatu Perbuatan Kewajiban Hukum Tersebut Merupakan Suatu Norma Yang Hidup Dalam Masyarakat Tertulis Atau Tidak Tertulis Kesimpulannya Menurut Teori Adequate Suatu Sarat Dari Akibat Adalah Suatu Keadaan Konkret Yang Dapat Mempunyai Kadar Atau Nilai Dari Suatu Yang Terjadi Atau Sebab Demikianlah Video Yang Dapat Saya Sampaikan Tentang Bab 4 Kurang Dan Lebih Yang Mohon Dimaafkan Wabillahi Topik Wadaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh